Kantor Komunikasi Kepresidenan mengajak masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan Pilkada 2024 yang tahapannya telah dimulai dengan hari pertama pendaftaran calon yang telah dibuka. Hal itu dikatakan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO berpesan kepada masyarakat agar fokus pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dalam keterangan pers di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 27 Agustus, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemilihan kepala daerah merupakan langkah penting dalam perjalanan demokrasi. Hasan pun menyadari masih ada aksi demonstrasi yang masih berlangsung di sejumlah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal putusan MK. Ia pun menggarisbawahi tahapan pilkada yang berlangsung telah resmi mengakomodasi seluruh putusan MK sehingga mengajak masyarakat untuk memastikan yang terpilih nanti adalah pemimpin daerah terbaik. Pesan dari kami bahwa kita semua sekarang kita zoom in, perhatian kita kita juga bisa zoom in ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah untuk melihat mana calon pemimpin yang paling tepat untuk memimpin sebuah wilayah. Ini penting untuk mewujudkan Indonesia Maju tidak hanya di level pusat, tapi di level daerah juga kita butuh nanti pemimpin-pemimpin terbaik yang didukung oleh masyarakat. Hasan menambahkan hal tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan Indonesia Maju terutama dari tingkat daerah. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.